Bustri udah masuk belum ya? Bustri atau Pairan udah masuk? Tino Putri udah masuk ya? Udah ada Oke, kalau saya terus Saya akan beres-beres sampai jam 12 nih ya Nanti keburu baterainya pada habis Jadi Kita langsung ke Bustri aja nih Kenapa nih? Halo, udah kan? Oh, udah ya Bustri Siap belum? Bagi dimana nih? Ya Udah siap lah Baru nyampe betul 5 menit ini Yaudah, tarik nafas dulu Bang, pelan-pelan Oke, bentar Apa-apa? Udah siap lah Wih, Bustri udah siap nih Lagi dimana nih Bustri? Ini di Dharmas Raya Beda 6 jam dari Kota Padang Wih, 6 jam ya Masya Allah Bustri nih Udah dapet apa aja? Motor, mobil udah ya? Motor 2, mobil 1 Udah nafif bulan ini Mobil kedua Motor 2, mobil 1 Bulan ini mau dapet mobil kedua Berapa poin lagi nih? Mobil kedua Satu stockist lagi Kiri kanan Oh, satu stockist lagi Alhamdulillah Mudah-mudahan Cair bulan ini ya Mobil kedua lumayan 150 juta loh Iya Asya Allah Dasyat ya Bustri ini seorang ibu Yang bisa dapet Motor 2, mobil 1 Dan bentar lagi Mobil kedua Apa-apa-apa aja belum tentu loh Nah ini Bustri bisa nih ya Nah ini Kita akan sharing disini Bustri ini cara jalannya kayak gimana Ya kita kasih Bustri kasih gambaran aja sih Gimana Kalau ketika Bustri jadi mitra baru Lalu jalanin misi PTB Secara offline tuh kayak gimana Karena kan Biasanya mitra baru tuh masih minder ya Ketika prospek sana-sini Mindernya kalau ditolak kayak gimana Kadang ada yang nanya juga Saya mau prospek pertanian Tapi saya takutnya Gak berhasil gitu ya Takutnya para petani Gak nerima demplot saya gitu Nah ini gimana Bustri ketika memulai Dan memberanikan diri Prospek secara offline itu kayak gimana Sampai akhirnya bisa dapet reward Karena gak mungkin loh Dengan cara closing doang dapet reward Lama juga kan Berarti kan ada duplikasinya juga tuh Boleh Bustri waktu dan tempat saya Persilahkan dulu setengah jam untuk Bustri bercerita Nanti setengah jam kedua Saya akan tanya jawab sama Bustri Oke Terima kasih kan untuk ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini Mungkin bercerita sedikit dulu ya Boleh Saya daerah Dharmazraya Eh sudah masuk Dharmazraya ini Ini di rumah salah seorang mitra Yang baru closing Satu bulan yang lalu Baru closing satu bulan yang lalu ya Jadi mungkin ini bagian dari cerita Cara menjalankan bisnis ini secara offline ya Jadi ketika saya closing satu bulan yang lalu Sebenarnya Ini camit dari mitra saya ya Jadi dibantu untuk men-closingkannya Kita datang ke sini Setelah Budhe ini mencobakan Pupuk slow release Cuma untuk dua batang sawitnya Nah dari dua batang sawitnya Mengeluarkan hasil Akhirnya beliau belanja Sampai 14 paket ya Jadi Itu bagian dari cerita offline Baik sebelumnya mungkin Seperti pertanyaan Kang Agian tadi Gimana sih cara kita menjalankan bisnis ini secara offline Kalau yang saya rasakan ya Di bisnis ini Bagaimana Sama aja sih sebenarnya Offline dengan online Yang mesti kita perbaiki terus Dan mesti kita upgrade terus Itu adalah mindset bisnis kita Bahwa kita di sini Bukan pedagang gitu ya Kita di sini bukan semata-mata berjual Tapi memang berbisnis Karena berbisnis dengan berdagang itu berbeda Jadi Mindsetnya dulu tetap aja Offline maupun online itu mindsetnya dulu Karena ketika mindset kita sudah kuat Maka kita bergerak pun yakin gitu ya Tapi ketika mindset kita tidak kuat Di PTBES ini Satu ya Keunggulannya adalah di produk dan marketing plan Nah Ketika mindset bisnis kita tidak kuat Ketika suatu saat nanti Ada produk yang lebih bagus mungkin Dengan produk PTBES Kita akan mudah jadi kutu loncat Nah seperti itu Karena kan bisa saja gitu kan Bisa saja ada produk yang lebih bagus Kita kan gak tahu gitu Nah seperti itu Itu kekurangannya ketika kita Mindsetnya hanya sebagai pedagang Atau penjual Tapi ketika mindset kita sudah duduk Bahwa kita memang berbisnis di sini Dengan membangun aset Membangun jaringan Dengan marketing plan di PTBES Yang menurut saya sangat tempurna ya Dibandingkan marketing plan Bisnis di jaring lainnya Nah itu akan membuat kita bertahan di sini Walaupun mungkin Suatu saat nanti Ada produk mungkin Yang lebih bagus Tapi karena mindset bisnis kita sudah kuat Itu tidak membuat kita menjadi orang yang kutu loncat Sehingga pertama Jadi tetap saja Mindset bisnisnya mesti Harus Kita upgrade Terus perbaiki terus Kemudian yang kedua Ya pengalaman saya Mungkin masing-masing kita Banyak juga yang melakukan offline Dan banyak juga Dan kita Harus buat Membranding diri Itu yang saya rasakan Dan yang saya lakukan ya Kita harus Informasikan Ke semua orang Di lingkungan kita Bahwa kita punya Bisnis loh Bisnis kita ini Ini gitu ya Bisa membebaskan kita Dari hutang dan riba Dan bisa menjadikan kita Sultan Ya dengan cara Satu sampai lima tahun Intinya seperti itu Karena apa Ketika orang tidak tahu Kita punya bisnis ini Ujuk-ujuk Kita langsung Mengenalkan ke orang Tentu Orang akan Heran ya Bisnis Apa Bisnis Kan gitu kan Seperti itu Kita pertama Yang kedua ya Jadi branding diri Kemudian yang berikutnya Karena ketika kita Ketika kita sudah Membranding diri Tentu ya Untuk Membranding diri pun Kita harus Dengan ini ya Dengan penuh Keyakinan Jadi Kita tidak malu Mengatakan kepada Semua orang Mengatakan itu Tidak harus dengan verbal Tapi dengan fisik Mungkin dengan Atribut-atribut Itu bagian dari Kita menginformasikan Kepada Lingkungan kita Bahwa kita punya Bisnis Di PTB Kita adalah mitra Di PTB Apalagi kalau Seandainya memang Kita rajin bercerita Seperti itu Jadi Ketika kita Sudah memberitahu Orang Bahwa kita punya Bisnis ini Dengan adanya Atribut Dengan adanya Branding diri Tadi Nah ketika kita Mulai Berbicara Kepada orang Tentang peluang Bisnis ini Orang mungkin Akan nyambung Daripada Kita Baru bergabung Kemudian Kita tidak Melakukan apa-apa Pengen berusaha Mengajak orang Tapi orang Tidak tahu Loh Kapan saja Kamu ikut ini Kok tidak ada Tanda-tandanya Nah seperti itu Itu Menurut saya Lebih Agak lebih Lama Kita melakukan Edukasi kepada orang Yang memprosek orang Dibanding Sebelumnya Kita sudah Melakukan Informasi Kepada orang Secara Fisik mungkin Ya secara Identitas Bahwa kita Punya peluang Bisnis ini Kemudian Apa lagi Kalau saya Biasanya Memang Bercerita PAC itu Betul-betul Kita pakai Konsep PAC Pakai cerita Ajak Nah Itu betul-betul Kita pakai Banyak mitra Betul kata Kang Agian Tadi Banyak mitra Apalagi yang Bergabung basic Ketika dia bergabung Pikirannya Bagaimana Barang ini terjual Gitu Aduh Kalau Pikiran kita Barang ini terjual Tentu Kita tidak merasakan Manfaat dari produk itu Dan ketika kita Berbicara pun Ucapan kita Akan Kosong dari ruh Kosong dari ruh Maksud saya itu Karena kita Belum merasakan Manfaatnya Informasi kita Kepada orang lain Pun Karena kita Belum merasakan Manfaatnya Itu mempengaruhi Keyakinan kita Aura kita Itu mempengaruhi Kepada audiens kita Orang lain kita Berbeda Ketika kita Sudah merasakan Manfaat produknya Ketika kita Berbicara kepada orang Itu Aura kita Itu akan sampai Kepada orang Karena kita Kita sendiri yakin Dengan manfaatnya Dan sudah merasakan Gitu Jadi Konsep PAC Konsep PAC itu Menurut saya Di offline Itu harus lebih kuat Dibanding Di online Kalau di offline Kalau teman-teman Ini di offline Itu PAC-nya Harus kuat Karena kita Face to face Kita face to face Jadi Aura kita Suggesti kita Itu akan sampai Kepada orang Ketika memang Kita merasakan Betul produknya Jadi Benar sekali Kalau yang Dibilangkan Alijian tadi Jangan 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 berpikiran Ketika kita Basic itu Menjual Semuanya Tidak Kecuali Nanti Setelah kita Pakai Kita repeat Order Mungkin baru Pikiran kita Menjual Kemudian berikutnya Itu yang Yang saya Sangat penting Sangat penting Dan hari ini Saya kesini Adalah dalam Rangka itu Saya Keluar kota Itu Dijadwakan Beda-beda Kota itu Dalam rangka Mendamping mitra Dalam mencetak Komisi pertamanya Karena gini Ketika Pendampingan mungkin Mungkin kepada Lider kita Bantu Bantu di Binding Supaya bisa Mencetak Komisi Pertama Kita Pendampingan Itu Itu yang Saya Lakukan Dengan Mitra Mitra Kemudian Yang berikutnya Bagaimana Kita Membuat Tim Tim Penjualan Walaupun Tadi Konsep Kita Bisnis Bukan Berdagang Bukan Sekedar Berdagang Tapi Disini Ada Jual-belinya Buat Tim Sama Dengan Online Di Online Kan Juga Ada Tim Jualan Luang Usahanya Kalau Di Kalau Di Offline Ini Yang Saya Rasakan Ketika Kita Sudah Membuat Tim Itu Ketika Terjadi Pertemuan Itu Ruhnya Lebih Kuat Lebih Kuat Kita Rasakan Dan Semangat Bergeraknya Itu Juga Lebih Terasa Apalagi Kalau Bagi Kita Yang Yang Baru Baru Belum Paham Tentang Bisnisnya Belum Paham Tentang Produknya Maka Kita Harus Rajin Mengikuti Pertemuan Offline Ataupun Online Sebenarnya Dan Satu Hal Teman Teman Satu Hal Di Ini Sedikit Yang Saya Rasakan Di SSB Tim Ini Berbeda Dengan Tim Karib Teman Teman Sebenarnya Kita Beruntung Berada Di SSB Tim Kenapa Supporting Sistem Kita Lengkap Offline Dan Online Sementara Sementara Ting Karib Kebanyakan Kalau Daerah Lain Kalau Di Sumatera Barat Itu Mereka Mengandalkan Offline Saja Sehingga Mungkin Mitra Mereka Terbatas Luang Lengkuk Itu Saja Sayang Sekali Bagi Kita Kalau Kita Sudah Punya Supporting Sistem Seperti Itu Tapi Kita Tidak Manfaatkan Jadi Kita Ketika Bicara Offline Balik Yang Tadi Ketika Kita Bicara Offline Pertemuan Jaringan Itu Pertemuan Dengan Tim Itu Sangat Mempengaruhi Jadi Teman-teman Ketika Di Daerahnya Ada Tim-tim Sesama Tim Line Tim Sesama Jaringan Itu Seminimal Minimalnya Memang Kita Harus Usahakan Memaksakan Diri Untuk Bertemu Supaya Semangat Kita Terjaga Seperti Itu Nah Kalau Untuk Offline Ini kan Diminsahkan Tadi Berdasarkan Ini Berdasarkan Pengalaman Kalau Saya Memang Banyaknya Di pertanian Jadi Mungkin Sedikit Agak Banyak Pertanian Memang Di pertanian Ini Orang Yang Seperti Saya Anggaplah Kalau Di Padang Banyak Sangat Banyak Mitra Tapi Tidak Semua Mitra Asal Teman-teman Tahu Tidak Semua Mitra Yang Mendalami Betul Bagaimana Pertanian Ala PT Best Farming Itu Tidak Semuanya Mendalami Jadi Bagi Teman-teman Yang Bergerak Di Offline Saran Saya Dalami Masalah Best Farming Benar-benar Dalami Karena Para Petani Itu Dia melihat Bukti Dan Pendampingan Sebenarnya Jadi Seperti itu Jadi Kalau kita Bergerak Di Offline Memang Lebih Kencangnya Di Pertanian Pertanian Dan Herba Sebenarnya Walaupun Saya Sendiri Mendampingi Mitra-mitra Di Lampung Di Banyuwangi Kalimantan Itu Mereka Mereka Menang Itu Tetap Di Damping Lewat Telepon Nanti Minta Videonya Nanti Kita Analisa Kalau ada Masalah Kita Analisa Kirim Videonya Di Mana Masalah Kita Kita Analisa Tapi Berbeda Kalau Dengan Offline Itu Akan Berbeda Berbeda Seperti Seperti Dan Menghadirkan Kalau di Padang Gini Karena Saya Sudah Masuk Di PTB Sumbar Kang Agian Itu Kan Gabung Dengan Sin Karik Jadi Informasi Seminar Seminar Itu Kan Banyak Dapat Jadi Kalau Kita Offline Ini Misalnya Kita Coaching Orang Kalau Kita Sendiri Masih Belum Bisa Menjelaskan Tinggal Menghadirkan Orang Seminar Kita Hadir Dan Menghadirkan Orang Tapi Memang Kita Sendiri Juga Hadir Supaya Di Tengah Jalan Kita Tidak Disalib Sama Orang Lain Jadi Kita Hadir Nanti Biar Leader Leader Yang Menerangkan Kadang Saya Di Depan Yang Menerangkan Kadang Saya Jadi Kalau Teman-teman Bergerak Di Offline Kalau Memang Ada Seminar Seminar Di Bawa Aja Camit Kesana Jadi Pertemuan Itu Penting Apapun Bentuk Pertemunya Selama Memang Diizinkan Kalau Crossline Kita Sekarang Crossline Juga Tidak Terlalu Ini Asal Kita Damping Jangan Suruh Camit Datang Seminar Tapi Tidak Kita Damping Nanti Kecolongan Itu Mungkin Oke Oke Keren Busri Ini Sampai Dapat Mobil Ternyata Pakai Rumus PCA Pakai Ceritakan Ajak Kepertemuan Karena Kalau Kita Hanya Mengandalkan Closing Pribadi Tanpa Ada Pertemuan Kayaknya Bakal Capek Dan Lama Banget Kerepet Tributnya Tapi Gimana Caranya Mitra Mitra Untuk Aktif Itu Yang Pertama Busri Berarti Mendampingi Mitra Itu Sampai Bisa Closing Pertama Kali Udah itu Ajak Kepertemuan Karena Mitra Itu Kadang Kalau Nggak Diajak Kepertemuan Itu Sebulan Dua Bulan Aja Udah Nggak Ada Semangatnya Bulan Ketiga Mungkin Nggak Keluar Dari Grup Itu Biasanya Nggak Keluar Dari Grup Tapi Karena Busri Ini Main Offline Busri Ya Paham Penting Mengikuti Seminar 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 Berapa Bulan Sekali Busri Ikut Minggu Kalau Dipandang Busri Ikut Seminar Busri Ya Ada Beda Kota Kampating Kota Tapi Masih Bisa Dijangkau Dua Jam Jaraknya Terangkat Dua Jam Seminar Masih Bisa Dijangkau Keren Disini Disuruh Datang Kepertemuan Yang Sejam Aja Pada Nggak Datang Kalau Pemain Online Tapi Busri Saya Tantangin Busri Saya Tunggu Di Purwakarta Ikutan Workshop Datang Dia Pemain Offline Seperti itu Kalau Disuruh Datang Datang Karena Paham Konsep PCA Itu Kita Itu Nggak Akan Termotivasi Kalau Kita Nggak Akan Dapat Nggak Pernah Ikut Pertemuan Semakin Sering Bapak Ibu Semua Sendirian Semakin Lambat Juga Dapat Reward Walaupun Kita Jage Closing Misalnya Setiap Hari Kita Prospek Tapi Ketemunya Orang-orang Yang Belum Dapat Reward Maka Akan Dapat Reward Kalau Kita Pengen Cepat Dapat Reward Setiap Hari Kalau Bisa Bergaul Dengan Orang-orang Yang Dapat Reward Setiap Hari Ketemu Sama Praih Luxuri Terus Itu Pasti Lama-lama Dapat Luxuri Nah Busri Mengikuti Seminar Otomatis Ketemukan Para Praih Pajero Praih Rumah Satu Miliar Dan Dihadirkan Juga Mitra-mitranya Ketika Kita Ketemu Para Praih Reward Maka Kita Termotivasi Ketika Kita Termotivasi Maka Kita Menjadi Konsisten Di PTBS Nah Ketika Kita Sudah Konsisten Sudah Yakin Makanya Busri Resign Kerja Salah Satunya Karena Busri Sering Ikutan Seminar Busri Ketika Seri Seminar Kan Yakin Oh Dia Dapat Riward Dapat Luxuri Dengan Cara Seminar Seminar Doang Akhirnya Busri Yakin Saya Yakin Mau Fokus Di PTBS Resign Dari Kepala Sekolah Itu Banyak Yang Perairi Coba Busri Jalanin Sendirian Gak Pernah Ketemu Sama Perairi Wud Gak Gak Ada Busri Yang Sekarang Nah Ketika Busri Termotivasi Resign Kerja Busri Menduplikasi Kemitra Mitranya Mitra Mitranya Diarahkan Untuk Keseminar Juga Maka Kalau Itu Terjadi Duplikasi Itu Akan Terjadi Duplikasi Gak Akan Terjadi Kalau Kita Gak Pernah Menghadirkan Mitra Mitra Kita Kepertemuan Misalnya Kita Punya Mitra 100 Tapi 100 Orang Yang Kita Closing Itu Kita Biarin Gak Diajak Kepertemuan Itu Gak Termotivasi Walaupun Mitra Kita Temuin Setiap Hari Saya Pernah Main Offline Ketika Di Bisnis Sebelumnya Misalnya Saya Bikin Home Sharing Routine Setiap Minggu Yang Datangnya Saya Terus Ngisi Ke 10 Orang 100 Orang Minggu Ini Saya Terus Seminggu Mungkin Mitra Kita Semangat Hadir Ke rumah Minggu Kedua Masih Semangat Minggu Ketiga Keempat Lama-lama Bosen Mau ketemu Kita Lama-lama Nanti Yang Hadirnya Cuman Tengahnya Lama-lama Hilang Habis Gak Datang Ke rumah Kita Gitu Walaupun Saya Sudah Perairu Sekalipun Kalau Mitra Itu Hanya Ketemu Saya Bosen Lama-lama Pada Keluar Makanya Penting Mengikuti Pertemuan Untuk Yang Offline Wajib Mengikuti Pertemuan Seminar Kalau Saya Milihnya Mau Offline Nggak Online Saya Nggak Bisa Main Zoom Google Tiktok Maka Wajib Ikutan Seminar Busley Berarti Seminggu Sekali Itu pun Harus Datang Berbagai Kota Yang Jarak Tenggunya Sekitar Satu Jam Dua Jam Ya Nah Itu Kelihatan Ini Kelihatan Kan Mitra Mitra Yang Rajin Pertemuan Seminar Semangatnya Terpelihara Terpelihara Yang Isi Seminar Biasanya Siapa Peraih Peraih Reward Sebenarnya Jata Saya Ada Kadang Seperti Itu Peraih Reward Nanti Misalnya Di Kota Kadang Nanti Semua Peraih Reward Di Kota Kadang Ada Sesi Dia Kumpul Ke Atas Pentas Semua Jadi Camit Camit Kita Kan Melihat Oh Ternyata Banyak Di Kota Ini Yang Sudah Sukses Jadi Sayang Seandainya Di Kota Kita Ada Seminar Kita Hadirkan Camit Kita Sangat Sayang Sekarang Akhirnya Mitra-mitra Busi Seminar Pasti Udah Pada Bisa Klosi Kan Udah Bisa Klosi Tapi Banyak Juga Yang Malas Karena Itu Mas Terus Memotivasi Mereka Itu Yang Membuat Bosi Sekarang Mendekati Mobil Kedua Salah Satunya Selain Udah Bisa Turun Kelapangan Untuk Prospek Tapi Melakukan Pembinaan Dan Mengajak Mitra-mitra Inti Kita Ke Pertemuan Intinya Bukan Seminar Pertemuan Bisa Home Sharing Bisa Home Prospek Bisa Training Bisa Workshop Bisa Net Bisa GSS Bisa SLC Banyak Karena Pertemuan Itu Yang Membuat Mitra Yang Gak Semangat Orang Yang Lagi Punya Banyak Masalah Ketemu Orang Yang Positif Nanti Kebawa Positif Mitra-mitra Kita Diajak Pertemuan Sebulan Sekali Ada SLC Seminggu Sekali Seminar Sebulan Sekali Ada Workshop Ikutlah Udah Disediain Semuanya Lengkap PTBS Ini Jadi Kalau Ada Orang Yang Sukses Sementara Banyak Di luar Karena Yang Sukses Berarti Yang Salah Bukan PTBS Bukan Mentor Bukan Coach Karena Mentor Sudah Dapat Reward Mitra-mitra Yang Dapat Reward Kalau Ada Yang Sukses Berarti Kitanya Belum Mengikuti Support Sistem Dan Arahan Para Mentor Silahkan Ikuti Persis Apa Yang Dapat Reward Sama Seperti Bustri Gitu Gimana ATM 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 Amati Amati Tiru Dan Modifikasi Jadi Amati Ditiru Persis Tapi Dimodifikasi Ditambahin Kalau Dengan Cara Modifikasi Tambahin Kita Bisa Melebihi Guru Kita Mentor Kita Maka Murid Bisa Lebih Berhasil Dari Guru Bisa Asal Kita Bisa Memodifikasi Ilmunya Dari Guru Kita Oke Ada Yang Mau Nanya Boleh Silahkan Ke Bu Seri Ini Seorang Ibu Yang Ahli Di bidang Pertanian Oh iya Saya mau Nanya Itu Pertama Kali Masuk Ke Petani Yang Gak Kenal Kaya Kita Gimana Misalnya Saya Mau Prosek Ini Petani Ini Punya 10 Hektar Lalu Pertama Kali Masuk Gimana Saya Nawalin Apanya Saya Ngasih Sample Produkat Atau Gimana Perkenalan Pertamanya Biasanya Gali Dari Petani Dulu Gali Dulu Mereka Biaya Untuk Pupuknya Misalnya Kalau sekarang Enak Kita Masuk Ke Petani Karena Memang Pupuk Naik Gimana Maksudnya Kita Atur Janji Dulu Atau Emang Langsung Nembak Petaninya Petani Yang Mana Yang Punya Kebur Ini Langsung Saya Dateng Rumahnya Atau Gimana Tergantung Kalau Seandainya Memang Kita Sudah Punya Target Petani Yang Kita Kenal Kita Mulai Dialog Dari Hasil Panen Bagaimana Kondisi Pupuk Sekarang Dimana Kita Masuk Dari Permasalahannya Dulu Nanti Kita Perkenalan Dulu Ini Awalnya Bisa Langsung Promosi Produk Kita Enggak Masuk Dulu Ke Permasalahannya Dari Dulu Pasti Kalau Sekarang Ini Enak Masuk Ke Petani Karena Keluhan Petani Sekarang Memang Itu Enggak Kebeli Pupuk Kalau Teman Teman Mau Masuk Ke Petani Inilah Saatnya Dan Sekarang Ini Mudah Masuk Ke Petani Sebenarnya Tapi Memang Kita Di Petani Ini Kekuatannya Dan Itu Juga Yang Saya Lihat Perbedaannya Dengan Tim Lain Perbedaan Kita Terutama Kalau Saya Kekuatan Kita Di Pendampingan Ketika Kita Masuk Ke Petani Dan Kita Dampingin Mereka Itu Mereka Akan Fanatik Ke Kita Kalaupun Digoyang Sama Yang lain Mereka Tidak Akan Bisa Yang Paling Kita Dampingi Dari Awal Dia Mupuk Sampai Panen Sampai Satu Kali Panen Sampai Satu Kali Panen Ibu Bisa Kayak Gitu Saya Belum Tentu Bisa Kayak Ibu Seri Terjun Mendampingi Berarti Kotor-kotoran Juga Atau Kita Cuma Ngeliat Dampingi Di awal Mendampinginya Di awal Pemubukan Doang Mendampinginya Lewat Telepon Aja Lewat Telepon Aja Dampinginya Telepon Atau Video Call Bisa Jarak Jauh Tapi Pertemuan Pertama Doang Ketika Pertama Doang Harus Ketemunya Ya Pertama Jelas Ketemu Kemudian Setelah Kita Kasih Kau kan Pengaplikasiannya Pas dia Mau Aplikasi Pertama Itu Memang Kita Ini kan Wanti-wanti Telepon Saya Dulu Supaya Kita Memastikan Cara Dia Tepat Dia Benar Kalau Seandainya Dosisnya Bukan Dosis ya Caranya Tidak Tepat Waktunya Tidak Tepat Itu Mempengaruhi Kepada Hasil Oke Ada yang Mau nanya Boleh Di Unmut Atau Di kolom Chat Satu Dua Pertanyaan Sebelum Keput Sri Aku boleh Nanya Sri Ya Silahkan Pak Ini kan Ibu kan Sering Ngajak-ngajak Orang Seminar Itu Gimana Cara Ngajaknya Saya Sering Seminar Di Dekat Rumah Ruzila Ada Sahabat Sahabat Harip Hampir Tiap Minggu Juga Ada Seminar Sebelah Rumah Sebenarnya Gitu Cuman Ketika Camitnya Dia Aja Ini Kadang Ada Aja Alasannya Kayak Gitu Gimana Tidak Hadir Di Base Camp Ya Ya Di Base Camp Masih Di Base Camp Jangan Pulang Sebelum Dapat Mobil Ya Sampai Dapat Jodoh Juga Jadi Gini Kalau Ibu Agak Sedikit Mungkin Tidak Terlalu Perhitungan Orangnya Jadi Kalau Kebetulan Kalau Acaranya Di Padang Itu Kan Membayarnya Cuman Rp35.000 Jadi Kalau Ngajak Camit Kalau Keberatannya Itu Karena Membayar Ibu Bayarin Kalau Memang Keberatannya Itu Karena Membayar Ibu Bayarin Kalau Rata-rata Kalau Kita Bawa Ke Seminar Seminar Lengkap Para Perangi Pajero Kalau Ada Di Potanya Perangi Langsung Bicarakan Kemudian Leader Mitra Yang Sudah Dapat Reward Di Kota Itu Disuruh Maju Ke depan Semua Rata-rata Kalau Karib Dimanapun Yang Adakah Seminar Seperti Itu Luksuri Yang datang Bu Kalau Di Sini Bu Luksuri Yang datang Pak Rudianto Pak Di Mak Di Magasau Nah Yaitu Di Dambi Jarang Yang Tidak Costing Rezmi Yang Kita Bawa Ke Sini Untuk Menghadirkannya Ada Alasannya Ya Kalau Seandainya Kita Tahu Alasannya Karena Keberatan Membayarnya Kita Bayarkan Kalau Di Costing Kita Dapat Rp100.000 Kalau Bayarnya Tidak Mahal Paling Satu Orang Rp10.000 Lebih Murah Lagi Bisa Bayarin Cuman Pokoknya Ada Alasannya Untuk Tidak Hadir Kalau Seantik Rutin Kita Ajak Terus Pengalaman Ibu Memang Banyak Menolak Dengan Alasan Ini Tidak Tiap Minggu Mereka Punya Alasan Yang Sama Sampai Mereka Capek Aja Sampai Mereka Bosan Mendengar Ajakan Kita Diajak Terus Setiap Minggu Alasannya Sama Minggu Ini Alasan Sakit Perut Minggu Depan Sakit Mata Gampang Ajak 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 Makan Makan Itu Kalau Undangan Makan Makan Mau Ajak Ajak Makan 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 Nanti Ada Makan Makan Mau Semua Itu Nanti Hadir Makan Pasu Pentol Acara Cair Lagi Cair Tadi Ada yang bertanya Di tempatnya Tidak ada seminar Itu dimana Tempatnya Kuamang Kuning Bu Daerah mana Daerah Kabupaten Daerah Daerah Teram Daerah Desa Oh Kira-kira Dari tempatnya Ada seminar Gak Gimana Bu Kira-kira Di luar Seminar Gak Ada di Kotanya Baling Masih dalam Satu Provinsi Kalau Menurut Saya Terdekat Bahkan Pulau Karta Menurut Saya Ini Maksudnya Yang Di kolom Cat Gorontalo Gorontalo Maksudnya Bursa Yang Ini yang Bertanya Di kolom Cat Ya Maksudnya Oh Iya Tadi Ada yang Bertanya Di kolom Cat Gorontalo 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 Sulawesi Utara Sulawesi Utara Gimana Pak Darman Ada di Gorontalo Sulawesi Itu Masih jauh Itu Sulawesi Selatan Sama Utara Masih jauh Saya Di Kota Padu Kota Padu Kemarin Itu Banyak Sekali Ini Masih ke Utara Lagi Menado Dekat Menado Berapa Menado Dekat Kemana Menado 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 Dia Dekat Menado Coba Nanti Pak Darman Seri Dicarikan Minar Yang Ada Menado Ada Di Gorontalo Sudah Mulai Kayaknya Jaringannya Tanda Amir Amir Jawa Akhir Kalau Ada Jadwal Di Grup Bisa Ya Cuman Cuman Kalau Daerah Daerah Yang Minim Memang Daerah Ini Yang Minim Seminarnya Kalau Kita Yang Paling Cepat Itunya Memang Kita Sering Tempat Di Pertanian Main Offline Kalau Memang Jarang Seminarnya Dirajinkan Aja Ikut Yang Zoom Meeting Untuk Mengambil Ruh Pertanian Nah Mainkan Dempot Di Pertanian Itu Paling Cepat Itu Kita Tanya Pada Petani Saya Mau Coba Nawarin Ke Petani Yang Nanam Kopi Kan Kopi Itu Kan Sama Ya Pakai PSR Ya Karena Termasuk Pohon Berbatang Keras Pernomenial Pakai PSR Kota Sintesan Nah Kemudian Untuk Dua Sisi Gimana Kan Kalau Satu Pohon Sawit Itu Kan Satu Sasyet Ya Nah Ini Kalau Untuk Kopi Ini Baru Tinggi 50 cm Berarti Dibagi Berapa 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 Gram Berapa Tahun Nomornya Baru 50 cm 50 cm Baru Nanam Kopinya Baru Nanam 50 cm 1 sendok 1 sendok Per Sintesinya 1 sendok 2 minit Gak terdengar Berapa 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 Gram PSR 1 sendok 2 bulan 2 bulan 1 sendok Makan 1 sendok 1 sendok Makan Kemudian 1 sendok 1 sendok 2 minggu 1 x 2 minggu Semprot Dengan Fotosintesa Selama 3 bulan Berarti 6 sendok Si Fotosintesanya Terus Itu Bersamaan Untuk Ngasih PSR Dengan Fotosintesa Bersamaan Tidak Oke Oke Satu lagi Mungkin Setelah Pesat 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 Waalaikum Siapa Siapa dulu Pak Imron Pak Dari Tegal Oh iya Pak Imron Tegal Gimana Pak Iya Ini Saya Perlu Apa Gambaran Ini Sama Buspe Untuk Aplikasi Mengenai Pasgi Pak Ini Sudah Mendekati Dan sudah Persiapan Untuk Demplot Maksud saya Itu kan Di buku Panduan Sudah Saya Belajari Cuman Bingungnya Masalah Jarak Tanamnya Antara Antara Padi Yang satu Dengan Yang Yang lainnya Itu Berapa Senti Di sini Memang Rempet-rempet Sekali Pak Jadi Minta Petunjungnya Busri Mungkin Pernah Aplikasi Di tanaman Padi Baik Pak Kalau tanaman Padi Itu Kebiasaan Di situ Gimana Jajar Regowo Jaraknya Kurang lebih Antara Setengah kilang Bu Tengah Gengkal Ini Enggak Sampai Segin Terlalu Mepet Soalnya Di sini Sudah Dari Dulu Memang Yang Menanam Itu kan Borongan Dari Para Buruh Sekarang Kan Saya Mau Aplikasi Apa Kita Turuti Apa Yang Dulu Pernah Dikerjakan Sama Petani Di sini Apa Bagaimana Apa Ada Soalnya Di panduan Tidak ada Tidak ada Jarak Begitunya Jadi Jadi begini Kalau Seandainya Bapak Mau Aplikasi Pertama Demplot Pertama Apalagi Dilihatkan Kepada Lingkungan Bapak Bahwa Produk Betul Betul Kita Usahakan Jadi Kalau Prinsip Saya Ketika Kita Demplot Kita Meminimalkan Minimal Minimal Jadi Kalau Untuk Jarak Tanam Sebelum Masuk Jarak Tanam Yang Mempengaruhi Hasil Pandem Itu Bagus Hasil Produktivitas Tinggi Itu Salah Satunya Adalah Di Pencahayaan Betul Jarak Tanam Nyarat Rapat Itu Pencahayaannya Tidak Akan Seperti Akar Akar Yang Kedua Ketika Kita Pakai Produk Kita Itu Biasanya Anakan Kerumpun Itu Lebih Banyak Dibanding Pakai Produk Kimia Jadi Ketika Anak Kanya Lebih Banyak Dia Rapat Itu Petumbuhannya Nanti Tidak Kan Sempurna Jarak Tanam Itu Kalau Bisa Minimal 25 20 25 25 30 Karena Dia Nanti Saya Yakin Kalau Memang Bapak Memakai CSOP Anak Terbeda Dari Yang Biasa Bapak Lakukan Terima kasih Terus Untuk Itu Di Buku Panduan Bu Seri Ini kan Saya Awal Terjun Saya Tidak Tau Ilmu Pertanian Saya Biasanya Memang Kesehatan Cuman Saya Yakin Dengan Pupuk Ini Di Daerah Saya Di Daerah Tegal 100% Pakainya Urea Ini Mumpung Ada Apa Bubuk Organik Ecofarming Saya Aplikasikan Untuk Di Buku Itu Panduannya Saya Bingung Itu kan Untuk Satu Hektare Tadi Itu kan Jumlah Total Kurang Lebih Antara 12 Tub Ecofarming Yang Pertama Kan 6 6 Yang Selanjutnya Kan 1 1 1 Nah Itu Untuk Fotosintasanya Jaraknya Berapa Itu Bu Betulah Ecofarming Saya Bingungnya Situ Iya Jadi Saran Saya Kedepan Bapak Harus Rajin Ikuti Zoom Dengan Pak Lawan Atau Nanti Nanti Telefon Saja Saya Siap Oke Ya Ada Beda Dengan Sewaktu Fotosintesa Belum Ada Di PTBS Kita Cuman Ada Sop Sop Ecofarming Plus Kimia 50% Sop Farming Plus Kimia 50% Sop Dan Sop Best Farming Sop Best Farming Itu Nol Kimianya Sop Best Farming Itu Produk Yang Kita Pakai Ecofarming Kalau Untuk Satu Eter Eter Foto 16 Pagian Hayatin 6 Jadi Pas 24 Seandainya Terjadi Pertumbuhan Yang Tidak Sesuai Keinginan Baru Nanti Kita Pakai PSR Dengan Cara Kocor Itu Sop Bisa Kimia 0% Tapi Ketika Bapak Ingin Memakai Ecofarming Bapak Mesti Pakai Kimia 50% Jangan Apa Namanya Menolkan Kimianya Kita Bertahap Nanti Pas Pas Pertama Ecofarming Pusingnya 50% Kalau Sudah Nanti Kimianya Dikurangi Bertahap Bertahap Seperti Itu Ya Bu Nanti Saya Telepon Aja Bu Kalau Udah Aplikasi Kenapa Pak Nanti Kalau Saya Aplikasi Sayang Hukum Ibu Untuk Minta Minta Arahan Boleh Sampai Gitu Nggak terus Sampai Iya Sampai Oke Tidak ada pertanyaan lagi kan Sudah paham semua Alhamdulillah nih Sudah paham semua Masih 125 orang Masih Oke Satu orang lagi Terakhir Saya kan Pak Pak Saya satu Satu Karena RNU Dananya Di Bask Masih Kurang Satu ini Orang Ini daftar Pak Tapi RO nya Melebihi Basic Nanti Bisa Nggak Bisa Mau Status 200 Boleh Siap Siap Nanya Apa Nanya Yang gampang Gitu Cair Terus Kawan kita Nampaknya Dari Burakarta Iya Tosing Terus Tadi Pak Suparno Satu pertanyaan Sebentar Boleh Siap Mas Terima kasih Dengan Ibu Siapa tadi Mas Ibu Serino Putri Ibu Serino Putri Assalamualaikum Ibu Seri Waalaikumsalam Pak Iya Bu Salam Kenal Bu Ini juga Mitra PT Best Bu Saya Mau Tanya Bu Mengenai Sistem Pertanian Memakai SOP Best Farming Disana Kan ada Namanya Treatment Benih Bu Yes Treatment Benih itu Menggunakan Rumus 18 6 24 Itu Maksudnya Seperti Apa 18 Itu Yang Apa 6 Itu Yang Apa 24 Seperti Apa Bapak Bapak Untuk Padi Padi Biasanya Bapak Padi Benihnya Direndam Nggak Direndam Bu Berapa Hari Tapi Ini Direndam Nya Kan Sebelumnya Memang Tidak Memakai SOP Petani Petani Seperti Dulu Tapi Ini Mau Dain plot Ke Petani Saya Akan Coba Untuk Memakai Treatment Benih Dulu Iya Makanya Saya Tanya Bapak Merendamnya Berapa Hari Ada Yang Ada Yang Belasan Hari Ada Yang 15 Hari Benihnya 15 Ya Perendam Maksud Saya Yang Saya Tanyain Di Rumus Itu Saya Baca Ada 18 6 24 Maksud Saya 18 Itu Apa Artinya 6 Itu Apa Artinya Dan 24 Artinya Apa Iya Paham Makanya Saya Tanyakan Jadi Biasanya Petani Itu Merendam Benihnya Itu Dua Hari Dua Dua Kalau Kita Mau Benih 18 Jam Kita Rendam Dengan Air Biasa Kita Buang Air Kita Ganti Kita Rendam Dengan Agen Hayati 6 Jam Tujuannya Kita Rendam Dengan Agen Hayati 6 Jam Kita Antisipasi Hama Atau Virus Bawaan Dari Benih Kemudian Setelah 6 Jam Kita Tiriskan Selama 24 Jam Baru Benih Kita Tanam Dan Terkeluar Ini Itu Makanya Setanya Karena Petani Biasanya Jadwal Dia Menanam Merendam Benih Itu Beda Jadi Kalau Biasanya Bapak Merendam Nanti 6 Jam Rendam Dengan Agen Hayati 1 Saset Per 10 Kilo Benih Satu Lagi Bu Kalau Yang Sebelum Direndam Dengan Air Biasa Ada Treatment Untuk Memilah Benih Padi Yang Berisi Atau Yang Tidak Yang Sistem Pake Telur Asin Seperti Apa Bu Kalau Itu Saya Tidak Punya Ilmu Saya Mulai Ilmu Itu Memang Betul-betul Dari Treatment Benih Sampai Panen Kalau Itu Pemilahan Benih Itu Lebih Kepada Nanti Bapak Belajarnya Di Grup Padi Kumpai Berarti Yang 6 Itu 6 Jam Pakai Eco Plan Protektor Ya Bener Berarti Yang 24 Yang 24 Jam Termasuk Ditiriskan Dan Penyimpanan Ya Benar Satu lagi Misalnya Tanaman Jagung Itu Apabila PH Masih Kurang Nilainya Atau Untuk Mengganti Misalnya Anorganiknya Itu Tanaman Jagung Di Kocor PSR Itu Pada Usia Berapa Usia 7 HST Dan 33 HST Berarti Dua Kali Dua Kali Tapi Lihat Pertumbuhannya Ketika memang Pertumbuhannya Sudah Bagus Di 7 HST Cukup Siap Terima kasih Bu Saya kira Itu dulu Bu Cukup Terima kasih Banyak Cukup Mas Terima kasih Banyak Bustri Alhamdulillah Jadi kita Ada Suasana Baru Tentang Pertanian Tadi Muka Kang Arief Ngomong-ngomong Ngomongin Apa Suparno Sama Bustri Kita Mereka Paham Yang jago-jago Main TikTok Yang jago-jago Main Google Pada Gatel-gatel Gak ngerti Apa yang Diomongin Tapi PTB Sini Sebenarnya Ilmunya Banyak Banget Kalau kita Mau Pelajarin Itu Kita Bisa Melayu Jadi Kita Pelajarin Semua Insyaallah Nanti Kedepan Banyak Lending Selanjutnya Akan Diadakan Lending Insyaallah Kita Berkolaborasi Sama Setiap Mitra Yang jago-jago Di pertanian Maupun Jago-jago Di online Sebelumnya Makasih banyak Busri Walaupun lagi Di luar kota Lagi prospek Tapi Menyempatkan Untuk Zoom Training Mudah-mudahan Bulan ini Benar-benar Cair Mobil Keduanya Tinggal Puluhan Poin lagi Amin Amin Menyelesaikan Hutangnya Masih Belum Merdeka Belum Belum Melunas Hutangnya Merdeka Tapi dengan Cair mobil Lunas nih Misyaallah Cair mobil Kedua Ya Insyaallah Cair mobil Kedua ini Lunas Jadi kalau Sudah lunas Hutang Ke Pak Jero Akan lebih Cepet Nanti Amin Jadi emang Setelah mobil Pertama Kejar mobil Kedua Langsung Cair Pak Jero Insyaallah Oke Makasih banyak Buat Busri Nobutri Dari Padang Sudah mudahan Dimudahkan ya Mobil kedua Dan Pak Jero Di tahun ini Nah doain juga Busri Dan insyaallah Bisa membawa keberkahan Juga buat keluarganya Makasih banyak Busri Kang Ijin Ijin Soalnya baru datang Tadi kan Mau Persih-persih dulu Boleh Boleh Siap Siap Makasih banyak Busri ya Tadi Wan